Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanawagi Apa kabar sahabat Pole Tanawagi? Mudah-mudahan sehat-sehat semua Dan yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Yang belum berjodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya Yang lagi punya masalah, mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan Dan yang lagi resekinya lagi seret, mudah-mudahan resekinya lancar Video kali ini saya akan membuat resep masakan ikan kuah santan Nah ini salah satu resep masakan yang cara bikinnya sangat gampang Dan waktu pembuatannya juga relatif cepat Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Dan buat sahabat Pole Tanawagi, jangan lupa like dan komennya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Sekarang saya akan menyiapkan dulu bahan-bahannya Hari ini saya akan memasak resep ikan kuah santan Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu cabai rawit Ini 13 buah, ini nanti dipotong kasar 3 buah lombok besar atau cabai besar, ini nanti dipotong atau diiris tipis-tipis 3 batang serai yang saya sudah iris tipis-tipis Ini saya ambil bagian bawahnya, sekitar 3 cm Daun bawan 2 batang Jahe 2 cm, nanti ini saya cincang halus 2 cm laus 7 siung bawang putih, nanti ini saya memarkan atau saya geprek 400 ml santan Minyak secukupnya untuk menumis Setengah sendok teh garam Atau bisa nanti 1 sendok teh, nanti kita lihat Tapi kemungkinan besar kita pakai 1 sendok teh Setengah sendok teh kunyit Dan 1 sendok teh minyak ikan Nah, ada pun bahan utamanya yaitu Ini ada ikan file Nah, ini ikannya sekitar 1 kg Nah, sekarang saya akan mencincang dulu bumbu halusnya Yang pertama, saya akan geprek dulu bawang putihnya Ini bawang putihnya sudah selesai Sekarang saya akan cincang halus Jahenya Ini kita cincang sampai benar-benar halus Jadi, masakan ini tidak ada yang dihaluskan bumbunya teman-teman ya Semua dicincang Nah, untuk jenis ikannya Kerapu Boleh juga pakai gurame terserah Yang jelas Ikannya itu sudah tidak ada tulangnya Sudah dipersihkan Ini sudah halus Jahenya sekarang Saya akan potong Tipis-tipis lombok besarnya Sekarang Cabai rawitnya Ini kalau cabai rawitnya dipotong kasar saja Tidak usah tipis-tipis Nah, ini saya kasih 13 buah teman-teman Terserah teman-teman Kalau mau lebih pedas juga boleh Tapi kalau tidak suka pedas Ini boleh dikurangin Ini saya potong agak kasar Nah, sekarang daun bawahnya Ini dipotong kasar juga Tidak usah terlalu tipis Seperti ini teman-teman Nah, ini bumbunya semua sudah selesai Sekarang saya akan menumis bumbu Yang tadi kita sudah cincang Atau kita rajang halus-halus Nah, langkah selanjutnya Saya akan masukkan minyak secukupnya Nah, yang pertama saya akan tumis adalah Bawang putih dan jahenya Ini kita tumis sampai agak berubah warna ke coklat-coklatan Nanti kalau sudah coklat Kita akan masukkan bumbu lainnya Setelah itu saya akan masukkan lengkuas dan serainya Ini sambil kita tumis pelan-pelan dengan api sedang Jangan sampai gosong Dan selanjutnya saya akan masukkan juga kunyitnya Ini saya aduk pelan-pelan Ini sudah harum Dan bumbunya juga sudah mulai tadi ke coklat-coklatan Sekarang saya akan masukkan santannya Nah, masakan ini sebenarnya sangat simpel ya Tidak terlalu banyak bumbu Dan masaknya juga cepat Ini saya tambahkan air Air secukupnya teman-teman Setelah itu saya akan masukkan juga Cabai rawit dan lombok besarnya Dan minyak ikan sekitar 1 sendok teh Nah, buat teman-teman yang suka penyedap rasa Ini juga bisa dimasukkan sekarang Nah, itu opsional kalau teman-teman mau pakaikan Tapi kalau tidak mau pakaikan juga Ini pasti guri teman-teman karena pakai santan Santannya sendiri sudah guri Setelah itu saya akan masukkan juga 1 sendok teh garam Nah, nanti kita coba lagi Nah, sebelum saya masukkan ikannya Saya akan coba dulu garamnya sudah cukup apa belum Bismillahirrahmanirrahim Garamnya kurang Saya akan tambahkan lagi 1 sendok teh kira-kira Setelah itu nanti saya akan coba lagi Saya akan tes lagi garamnya Bismillahirrahmanirrahim Ini garamnya sudah cukup Nah, jadi teman-teman ikan apa saja ini boleh kita pakai Kebetulan saya punya ikan ini Itu ini sejenis ikan patin Tapi sudah diambil, sudah dibersihkan Jadi tinggal daging nyatok Nah, ini tidak perlu terlalu lama dimasak teman-teman Karena Sebenarnya ikannya ini Dimasak sebentar kalau sudah mendidih itu sudah matang Ini hanya saya tunggu mendidih Setelah mendidih saya akan angkat Nah, ini sudah mau hampir mendidih Ikannya juga sudah hampir matang Jadi masak ikan ini karena ini fillet teman-teman Jadi tidak perlu lama Begitu nanti mendidih biasanya Ikannya juga sudah matang Nah, kalau mau teman-teman nanti lebih enak Ditambahkan di atasnya itu bawang goreng Supaya nanti ikannya lebih gurih Nah, ini tidak usah terlalu diaduk Karena takutnya nanti ikannya hancur Nah, sebelum saya angkat Saya akan cek dulu ikannya teman-teman Nah, ini sudah matang kelihatannya Sekarang saya akan angkat Nah, ini ikannya sudah matang teman-teman Sekarang saya akan angkat Jadi karena ikan fillet ini sebenarnya Tidak perlu lama untuk masaknya Seperti ini hasilnya teman-teman Ini sudah selesai Tadi saya cobain Rasanya sangat enak Nah, untuk menambah gurihnya Nanti saya akan tambahkan Bawang goreng di atasnya Nah, seperti ini hasilnya teman-teman Ikan kuah santannya Nah, tadi saya ada yang kelupaan Jadi yang terakhir tadi saya masukkan itu Adalah daun bawang Nah, tadi kepotong videonya Nah, ini daun bawangnya saya sudah masukkan Dan tadi juga saya taburi Bawang goreng di atasnya Menambah Masakan ini lebih gurih Nah, seperti ini hasilnya teman-teman Ini tidak memakan waktu lama Untuk buatnya Mungkin sekitar setengah jam Kita sudah selesai Karena semuanya hanya kita Iris tipis-tipis dan kita tumis Dan kita masukkan santannya Masukkan ikan dan bumbu lainnya sudah selesai Nah, ini setelah satu resep masakan yang Gampang dan cepat Nah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Dan buat sahabat Poli Tanogi Jangan lupa like dan komennya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh